Halo, kali ini gue mau ngedemoin Squire Telecaster Affinity Ini baru datang nih di Bangbong Musik Kondisinya mulus Light new, kalau bisa dibilang light new sih Soalnya plastik pickguard nya masih menempel Sticker, finder, finder gini-gininya masih ada nih Ini baru nyampe, baru nyampe tadi udah gue set up Tadi string action nya agak tinggi gitu Jadi udah gue set up, udah gue cperin Truss root nya juga udah gue lempengin Udah gue restring juga Jadi gitar ini sampe di tangan lo pasti udah siap pake Jadi gak usah diapapain lagi Jadi keuntungan kalian beli gitar di Bangbong Musik itu Dibanding dengan toko-toko online lain Itu gitar sampe di lo itu udah siap pake gitu Jadi udah gak ada bla 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 lagi Jadi dateng langsung Jadi gitar itu kondisinya seperti apa yang gue demoin ini Jadi gitar yang gue jual itu gitar yang gue demoin ini Dan semua udah gue set up sih dari tension string nya Terus ketinggian pick up nya Kadang ketinggian pick up mempengaruhi sound juga kan Mempengaruhi penangkapan sinyal dari string ini juga Jadi bener-bener udah ready Ready siap pake string aja Oke kita coba mulai dari pick up neck ya Seperti biasa Affinity emang 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 menurut gue emang gitar Square yang lumayan lumayan asik sih Soalnya dia udah pake kayu alder Jadi dia bodinya ini pake alder nih Dengan harga gitar yang relatif terjangkau Buat lo yang mau dapetin sound telecaster gitu Terus playability-playability ala Fender Fender Telecaster udah oke banget Ini middle ya Middle itu antara pick up neck dan bridge Wih tele emang kalo middlenya emang Ya suara tongki tele ya berasa banget di middle Wih nyaman coy Tidak Tidak Gokil sih ini Setelah di setup jadi Jadi berasa enaknya nih gitar Jadi berasa Kalau tele emang favorit gue banget sih Di pickup middle ini nih Soalnya itu tuangki banget coy Dia itu made in China tahun 2007 ya Ini gitar tahun 2007 Oke ini semua yang tadi gue mainin ini dengan volume full dan tone full juga ya Sekarang kita ke bridge pickup akhir dia Jadi tele itu cuma ada 3 switch gitu Untuk pengaturan sound yang kita cari itu Atau sound yang ada di tele itu ada 3 switch Neck Middle itu antara 2 nih Neck dan bridge nya bunyi Dan terakhir ini bridge Dan satu lagi Kalau gitar dengan settingan yang enak Kadang-kadang banyak juga orang bilang Gue bisa setting settingnya enak gitu Dia ceper tapi pas dibanding itu pasti buzzing gitu Kalau settingan yang bener-bener enak itu udah ceper Terus dia nggak buzzing pas kita banding Kayak gini Jadi kita ngerasa nyaman Ceper gitu Tapi kita banding Sonornya tetep Jadi tetep 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 Apa Tetep nggak ada buzzingnya gitu Jadi walaupun ceper kita banding tetep nggak buzzing Dan tone-nya tetep terjaga Jadi gitar ceper yang nyaman itu Menurut gue secara pribadi itu Gitar yang ceper Yang nggak ceper banget gitu Ceper Di banding Nggak ada buzzing Dan tone-nya itu tetep Jelas Kan banyak juga gitar ceper Tapi pas kita mainin tone-nya jadi nggak Semakin ceper gitar kan tone-nya semakin nggak terlalu berasa kan Dan untuk settingan yang bener dan normal itu seperti ini harusnya Itu untuk bisa dapetin settingan seperti itu Itu banyak-banyak-banyak ini aja juga gitu Jadi nggak sekedar kita ceperin dari bridge Tapi juga harus adjust-adjust Terus terus itu harus bener-bener lurus Terus itu yang ini banget yang bikin gitar mengaruh banget nyamannya Jadi kalau lo beli gitar di Bangbong udah pasti lo bisa ngedapetin Udah free setup lah Setup kayak gini itu harusnya ada kena biaya tambahan Tapi kalau lo beli gitar disini itu yang masalah ini udah free Oke sekarang kita kasih drive ya Oke ini gue pake drive dari ampli ya Dari Roland Cube 60 Jadi kalau temen-temen banyak yang nanya Semua demo yang gue rekam itu rata-rata hampir 99% itu pake Roland Cube Jadi untuk drive-nya, suara clean-nya, terus ada Semacam delay-delay tipisnya gitu ya Semua gue dari Roland Cube gitu Jadi simple, cuman Roland Cube Gue cuman ngedirect ke sound card udah langsung Jadi sound gitarnya ya seperti ini Jadi gak pake efek apa-apa Jadi bener-bener gue mau ngasih denger Pure-pure sound gitarnya gitu Sound gitarnya yang gue mau kasih gitu Oke Ini gue kasih drive dikit ya Drive-nya itu jam 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 12 Jadi gak terlalu drive banyak banget Ini dari pick up neck ya Terima kasih Ini middle ya Dia ada sound drive-nya Tapi kita masih ngerasain tune wood-nya dia ya Yang bikin gokilnya Seqoire atau vendor itu kayak gitu sih Jadi walaupun kita ngasih drive Tune wood-nya masih berasa banget Jadi gue gendirectnya gini Mungkin gak pure sound drive doang Jadi ada tune wood, tune gitarnya gitu Itu masih berasa enak banget Sampai jumpa 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 Yang gue suka juga sih, dia tadi gue main kan ngebanding-banding gitu, ya masih stabil sih, cukup stabil sih untuk, apa sih, stem-annya gitu atau dia nggak terlalu turun. Ya kesimpulannya ya, kalian bisa nilai sendiri. Dengan harga yang relatif terjangkau, lo udah bisa dapetin gitar, telecaster, Affinity, ini Affinity, eh sorry, ini Affinity tahun 2007, made in China. Kondisinya, ya gokil lah, kondisinya oke banget sih. Dan udah gue set up juga, udah restring juga atau udah gue ganti senar, jadi kalau kalian yang emang beruntung membeli gitar ini ya, apa yang kalian denger itu yang ada di sini. Jadi, satu lagi, satu lagi, mungkin temen-temen banyak yang nggak ngerti gitu. Jadi, gitar itu kayu, kayu itu makhluk hidup. Jadi, nggak semuanya gitu, gitar seperti ini, misalnya ada Affinity dengan warna seperti ini, dengan tahun pembuatan yang sama, dengan made in yang sama. Itu, rasanya atau feelnya itu bisa sama-sama seperti gitar yang gue pakai ini gitu. Soalnya kan, setiap gitar walaupun merk sama, warna sama, tone pembuatan sama, tapi rasanya itu belum tentu sama. Nah, walaupun ya 11, 12, tapi ya belum tentu sama. Jadi, apa yang kita jual, yang kita demoin, yang itu yang kita jual gitu. Jadi, buat temen-temen yang lagi nyari-nyari gitar, nyari telecaster, ya mungkin ini salah satu pilihan untuk kalian. Oke, thank you. Udah nonton video ini, semoga kalian suka di-review gitar ini. Squire Telecaster Affinity Butterscope. Oke, God bless you.